Ustadz, akhir-akhir ini rame soal dasar atau dalil sholat 5 waktu, katanya tidak ada di Al-Quran Nek males sholat, males soal, gak usah kakek ngomong Ya jadi, memang ada kemudian seorang Ustadz menjelaskan Ayat Al-Quran tentang waktu subuh, waktu duhur Itu analisis Yang jelas, yang harus kita ketahui, kita yakini, kita amalkan adalah perintah sholat pasti ada, berkali-kali dalam Al-Quran Kita diperintah sholat, Allah SWT memerintahkan kita untuk sholat Hakimus sholat, hakimus sholat, tegakkan sholat itu berulang-ulang Gimana cara sholat? Di Quran tidak dijelaskan detailnya, tidak dijelaskan waktu-waktunya Yang menjelaskan Nabi SAW, hadis Waktu sholat, itu hadisnya mutawatir 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 itu aklamatif Jadi nanti penjaringan gampang jawabnya Lu mana dalil Waktunya sholat Waktu sholat itu dalilnya hadis mutawatir Mutawatir itu aklamatif Seluruh umat Islam saat itu sepakat Bahwa memang Nabi Muhammad SAW sholat lima waktu Kemudian antar generasi terus dikerjakan antar negara, semua negara Akhirnya ketemulah ya sholat lima waktu seperti ini Tidak ada perbedaan di seluruh dunia kecuali kaum syiah Kaum syiah memang tiga waktu Ya lima sholat tapi tiga waktu Biarlah mereka punya cara sendiri Tapi yang jelas Secara aklamatif Tidak diperselisihkan oleh ulama manapun Ulama sunni terutama Bahwa sholat lima waktu itu Dasarnya hadis mutawatir Hadis yang kekuatannya sama dengan Al-Quran Al-Quran kan seluruhnya mutawatir Aklamatif Nah hadis mutawatir itu kekuatan hukumnya sama dengan Al-Quran Jadi tidak usah tanya mana jalil Qurannya Kalaupun tidak ada Tapi sampekan kan jelas di perintah sholat Tidak mau ikut hadis mau ikut siapa He? Tapi aku tak usah ingin menyangkal kuliah He? Oke Itu dokter UI gitu Kaken Ngomong gitu Ini gak Ini gak Guku hadis Nggak Apa gugu ini? Nggak ikut hadis Tentang Tentang waktu sholat Bahkan juga jumlah ruka sholat juga gitu itu mutawatir kalau kalian yang menyanggah waktu-waktu sholat lima waktu itu tapi kalian kan gak mungkin bisa menyanggah perintah sholat sholat itu wajib sekarang untuk melaksanakan kewajiban sholat itu mau pakai apa ngarang kesasar-sasar kon saya kadang-kadang mohon maaf ya ya walaupun saya akademisi tapi gemerget juga uang bisgelernya dokter kok ngawur gitu loh ngertes ngawur? apa bahasa Indonesia yang ngawur? ya ngawur ya ya memang mengarah kepada deklanasi apa penurunan grid ketaatan umat Islam ini pendapat-pendapatnya selalu mengarah ke situ mengarah bagaimana supaya Islam ini gak usah dipatuhi degradasi menurunkan kepatuhan kita gak usah ikut begitu jurusannya ini pasti neraka kalau macam-macam begitu seperti ya ya bermacam-macam yang kapan-kapan bukan kapan-kapan berikutnya akan saya jelaskan tapi prinsip bahwa sholat itu hukumnya wajib itu sepakat seluruh umat Islam baik sunni maupun syiah sama sholat itu wajib bahkan sholat lima waktu itu wajib hanya pelaksanaannya memang berbeda kalau syiah itu duhur asar jadi satu maghrib isya jadi satu kemudian subuh tiga waktu tapi kalau sunni dunia itu mayoritas sunni ya lima waktu itu ya seperti yang kita laksanakan ini dalenya hadis mutawatir waktu-waktu sholat juga hadis mutawatir nanti ditanya di Quran lu mana waktu sholat itu apa lengsernya serengengeng apa matahari kemudian terbenarnya matahari dan sebagainya kan gak ada di Quran ya memang gak ada tapi ini adalah pengetahuan yang sudah aklamatif gak berarti ngajini orang khatam sekolah orang tutup dulannya kurang atau atau kaken dulan dulannya nyaguni yaudi yang nyaguni kafir baru memang kalau dulannya rono memang yuk terus begitu aneh-aneh pikirannya hafid diberi biasiswa juga dikomentari negatif pada untuk menghafal Quran jauh lebih berat dibanding mendapatkan gelar S3 saya sudah mengalami dua-duanya dokter selesai nyantai hafal Quran sampai towek sampai matah sampai wafat harus menjaga itu gak mudah menghafalkannya berat menjaga hafalan jauh lebih berat gitu ada teman-teman yang saya perjuangkan seluruh Indonesia saya mendekati beberapa rektor untuk mendapatkan biasiswa setelah dapat dikomentari negatif apa menghafal Quran dikasih biaya siswa batin ku caro gak disyuting aku meni matamu caro gak disyuting tapi berhubung disyuting ya gak disyuting meni matamu jadi gitu nanti kalau ditanya orang dasarnya solat lima waktu apa khatis mutawatir khatis yang aklamatis disepakati dan diwilatkan antar generasi tanpa perbedaan jumlahnya roka solat apa dasarnya hadis mutawatir waktu-waktu solat dasarnya apa hadis mutawatir dan nanti haji juga begitu zakat juga begitu puasa juga begitu amalia yang sudah populer di seluruh dunia ini kalaupun ada hadis-hadis yang katakanlah yang masyur atau ahad masyur itu yang banyak tapi gak sampai mutawatir ahad itu yang sedikit perahuinya tapi umumnya amalia kita yang sudah jamak itu yang sudah total seluruh dunia mengamalkan itu umumnya khatis mutawatir begitu moga-moga ini bisa menjadi bekal penjadian untuk menghadapi cunggok-cunggok begitu itu nah malas solat malas gak apa-apa urusun diwik tapi oh jom pengaruh orang yang rajin solat terus di kendong-kendongi solat lima waktu gak ada dalilnya matamu diadit ya gak apa-apa gak diadit ya gak apa-apa aku gak ngelukin sobat-sobat cuma muni matamu gak enak tapi soalnya barang yang sudah mapan goyak-goyak dan goyak-goyak itu tujuannya negatif saya tahu track record-nya soalnya kata-kata ini sebelumnya ada begini sebelumnya ada begini oh berarti memang ada setting ada tujuan tertentu umumnya adalah untuk menjatuhkan mental umat islam yang menyebabkan pertengkaran di dunianya adalah Al-Quran dan Khadis coba bayangkan dia mengatakan gitu saya punya rekamannya datanya itu jadi perselisian umat islam itu disebabkan Al-Quran dan Khadis halal tapi tentu kita gak boleh menghalakan dari seseorang tanpa perintah Hakim atau perintah yang punya kuasa gak boleh bertindak sendiri tapi itu sebenarnya sudah murtad seperti itu dan hukum murtad itu jelas dalam islam orang yang murtad itu kalau gak kembali mesti harus dibunuh mengapa karena orang murtad itu tahu islam kalau tidak kalau dibiarkan hidup nanti akan menjelek-jelekkan islam di depan orang lain ya seperti itu yang orang-orang murtadin itu penyanyakan tahu murtadin tapi gak penuh dia menguasai islam tidak pasti orang kalau yang menguasai islam bener itu gak mungkin murtad lah ini murtad kemudian ngelek menjelek-jelekkan islam dengan wawasan dia yang sempit itu selamat menikmati selamat menikmati